Cing-Cing jelit dua belas. Siaokui mendengus. Ia terpaksa melangkah. Awas kau, ku balas nanti, ancamnya. Kita lihat saja nanti, apa yang bisa kau lakukan, balas Cing-Cing. Begitu sampai di tepian sungai, Cing-Cing langsung merauh air jernih dan membawanya ke mulut untuk menghilangkan bau darah dalam mulutnya. Siaokui memperhatikan dari belakang. Sebuah ide melintas. Kesempatan. Ini saatnya balas dendam. Dihampirinya Cing-Cing pelan-pelan lalu didorongnya anak itu ke sungai. Cing-Cing yang tidak bersiaga terlontar dan mencebur agak jauh. Ketengah. Siaokui tertawa-tawa. Aku sudah bilang akan balas dendam. Sekarang impas, serunya. Ia duduk di tepian dan minum air sungai itu, kemudian baru matanya mencari-cari. Mana itu anak gumamnya? Dari tadi tidak muncul. Tolong ia mendengar jeritan panik agak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah tangan muncul di susul kepala yang megap-megap. Kemudian hilang. Gawat, Cing-Cing terbawa arus Siaokui baru menyadari. Aku harus tolong. Detik berikutnya ia sendiri sudah mencebur dan berenang cepat-cepat mengikuti arah arus sungai. Tangannya yang kiri sakit sekali, tapi ia paksakan juga menggunakannya. Cing-Cing, tunggu. Aku ke situ Siaokui berseru. Siaokui, berenangnya jangan jauh-jauh, yaa, terdengar sahutan di belakangnya. Siaokui menoleh. Ia melotot melihat Cing-Cing berdiri berkacak pinggang. Ternyata dalamnya air hanya sebatas dada saja. Kenapa kau bisa ada di sini? Lalu siapa yang terseret arus tadi? Aku, kata Cing-Cing sambil tersenyum lebar. Cuma siasat. Kalau tidak begitu, mana mau kau ikutan mandi di sini? Siaokui memukul air dengan kesalnya. Kalau mau suruh mandi, bilang-bilang supaya bajuku tidak basah semua. Sekalian dia cuci, jawab Cing-Cing ringan. Siaokui mencipratkan air ke arah gadis itu. Cing-Cing membalas. Jadilah mereka bermain air sampai puas. Matahari mulai bergulir ke barat ketika mereka maik ke darat. Keduanya langsung merebahkan diri kelelahan. Pakaian kita basah semua, bisa-bisa masuk angin, kata Cing-Cing. Siaokui, kau nyalakanlah api. Buat apa? Matahari belum tenggelam, supaya bajumu lebih cepat kering, nanti juga kering sendiri. Masa bodoh, pokoknya nyalakan api. Cing-Cing berdiri. Nyalakan saja sendiri, gumam Siaokui sebelum terlelap. Siaokui terbangun ketika hidungnya mengendus harum daging dipanggang. Yang pertama dilihatnya adalah bintang di angkasa. Rupanya matahari sudah tenggelam. Ia menoleh, dilihatnya Cing-Cing yang sedang duduk menghadap api. Wah, setelah dua hari kelaparan, akhirnya malam ini kita makan enak, katanya. Kita. Aku, maksudmu, kata Cing-Cing. Kok begitu? Itu sudah terang. Aku yang berburu, aku yang nyalakan api, aku yang memanggang, aku yang makan. Kau cari makan saja sendiri. Ye-e-e-e, tega-teganya. Lihat, kakiku keseloh, tanganku patah, perutku lapar, mana sanggup aku berburu sendiri. Aku suruh kau nyalakan api tadi, kau tidak mau bantu. Dan karena semuanya kukerjakan sendiri, aku saja yang makan. Cing-Cing makan sendirian. Siau kui cuma bisa bengong sambil menahan lapar. Diam-diam Cing-Cing merasa kasihan. Tapi ia perlu diberi pelajaran katanya dalam hati. Tapi sekalipun sikapnya galak dan berangasan, sebenarnya Cing-Cing memiliki hati yang lembut. Segera saja ia lupakan kekesalannya. Nih, ia lemparkan. Daging yang masih hangat. Siau kui segera menyambut dan makan dengan lahap. Lain kali kalau kau malas-malasan lagi, ku biarkan kau mati kelaparan. Selesai makan, Cing-Cing mengambil daun obat yang ditemukannya tadi siang. Di atas beti yang agak rata, ia menumbuk tumbuhan tersebut. Kemudian dia letakannya. Di tangan Siau kui yang luka dan dibalut supaya tetap di tempatnya. Obat apa ini tanya Siau kui. Baunya aneh. Jangan pedulikan baunya. Yang penting manjur, baiklah. Selamat tidur. Seminggu telah berlalu. Tangan Siau kui semakin membaik. Hari itu mereka akan melanjutkan perjalanan. Siau kui, bagaimana tanganmu? Sudah tidak apa-apa kalau kita pergi hari ini jangan khawatir, sudah tak sakit lagi. Jelas, siapa dulu yang merawat. Ya, ya, semuanya berkat perawatan istriku yang baik. Huhuh, Cing-Cing melengu sinis. Punya suami semacamu, aku bisa cepat tua, biar sudah tua, aku suka. Cing-Cing tersipu, tetapi cepat ditutupi dengan membentak. Jangan macam-macam. Ayo berangkat. Mereka keluar dari hutan itu. Cing-Cing, kemana kita akan mencari atiamu tanya Siau kui yang sudah tahu riwayat hidup Cing-Cing. Kemana saja. Tapi mula-mula kita harus mencari kabar tentang si nenek jelek. Kalau ia belum mampus, ati aku pasti takkan berhenti mengejarnya. Jalan yang dilalui membawa mereka ke jalan lain yang lebih besar. Di jalan besar itu, lebih banyak orang yang lewat. Kebanyakan adalah pedagang yang membawa gerobak yang dihela kuda. Untung bagi Cing-Cing dan Siau kui, mereka dapat menumpang satu di antaranya. Di depan sana ada kota. Mau ke sana tanya pemilik gerobak. Yee-aa, bolehlah, sahut Siau kui. Di dalam kota, mereka melihat banyak orang yang hilir mudik dengan membawa segala senjata. Wajah mereka terlihat keras dan sangar. Ada juga beberapa yang nampak ramah, dengan senyum yang terlalu dibuat-buat di bibir mereka. Rame, yah, komentar Siau kui. Namanya juga kota, sahut si pemilik gerobak. Siok-siok, memang ada apakah? Banyak betul yang bersenjata. Kabarnya akan diadakan Pai Bu untuk meramaikan ulang tahun Unho Ajin, orang terkaya yang paling berpengaruh di kota ini. Asyik, sorak Cing-Cing. Bakal ada tontonan seru asik-sih asik, dengus Siau kui, tapi aku lapar, kalau begitu, kita turun saja, cari makan. Mereka berpamitan setelah berterima kasih kepada si pemilik gerobak. Ya, ya, pergilah, kata orang yang baik hati itu. Tetapi hati-hati, jaga lidah. Dan sikap kalian. Terutama kalau sedang menonton nanti. Jangan bikin masalah, kami akan turut nasihat paman, kata Siau kui. Cing-Cing melambaikan tangan sebelum kemudian pergi mencari rumah makan. Siau kui mengikuti. Mereka menuju rumah makan yang terdekat dan masuk ke dalam. Hei, hi. Mau apa kalian seorang pelayan menghadang di pintu? Mau makan, jawab Siau kui polos. Di sini tak ada makanan buat pengemis macam kalian, kata pelayan itu. Siapa pengemis tukas Cing-Cing sengit? Kamu bukan pengemis, eh, tidak mengaku lagi. Lihat saja tampang kalian yang belepotan, baju. Compang camping tak keruan, bau lagi. Huh pelayan itu menutup hidung seolah dua anak di depannya menyebarkan bau busuk. Sana pergi. Cing-Cing tersinggung diperlakukan demikian. Darahnya naik sampai ke ubun-ubun. Didorongnya pelayan sombong itu sampai terjengkang. Beberapa orang yang sedang makan menoleh melihat keributan itu. Dengar bentak Cing-Cing marah. Kami bukan pengemis. Dan seandainya pengemis pun, apa hakmu melarang makan di dalam, asal sanggup bayar. Kamu jangan besar kepala, ya. Batu jadi pelayan lagaknya. Siau kuih meringis mendengar Cing-Cing membentak-bentak pelayan itu. Nyalinya ciut. Bukan karena takut pada bentakan Cing-Cing, tapi ia lihat pengunjung. Rumah makan mengerutkan kening karena merasa terganggu. Apalagi kebanyakan adalah orang-orang yang kelihatan cukup berilmu. Cepat-cepat ditariknya lengan Cing-Cing dan diseretnya dari tempat itu. Cing-Cing tidak sadar. Ia masih mengomel sambil mengacung-acungkan tinju. Kau mau apa bentaknya pada Siau Kuih ketika sudah agak jauh? Sudahlah, kata Siau Kuih menenangkan. Kita cari tempat lain saja. Memangnya kenapa? Kau takut sama pelayan jelek itu? Bukan, tapi, ah, jangan cari gara-gara lah. Pelayan itu mesti dikasih pelajaran, desis Cing-Cing tanpa menggubris omongan Siau Kuih. Ayo, balik ke sana. Jangan, Siau Kuih melarang. Nanti diusir lagi. HMM, dia mengusir kita karena pakaian kita. Baik, akan kutunjukkan padanya. Ayo, kemana? Cari baju, kata Cing-Cing sambil menarik Siau Kuih ke sebuah toko pakaian, keluar dari toko itu, dandanan mereka sudah lain sama sekali. Cing-Cing berdandan cantik sampai Siau Kuih melotot ketika pertama kali melihatnya. Siau Kuih sendiri diberi pakaian indah dan rapi seperti seorang kongko. Mereka saling memandang kemudian tertawa-tawa. Cing-Cing, lain sekali kau kalau sudah dandan. Kau juga lain, balas Cing-Cing. Tidak terlalu jelek. Sayangnya Ceking. Biarlah, paling-paling dikira anak orang kaya yang penyakitan. Siau Kuih cuma tertawa saja digoda begitu. Cing-Cing membuka kantung uangnya. Isinya dibagi dua dengan Siau Kuih. Ini, bawalah. Orang akan mengira kau kakakku. Jadi kau harus traktir aku di mana-mana. Pakai uang ini. Dan hati-hati sama copet. Beres kata Siau Kuih senang. Seumur hidup baru kali ini dia pegang uang dan berpakaian bagus. Rasanya aneh sekali. Saking senangnya Siau Kuih menjadi sangat hati-hati. Ia belum terbiasa, gerakannya jadi terganggu. SST, jangan kaku begitu, bisik Cing-Cing sambil cekikikan. Jangan sampai orang lain tahu bahwa kau tuan muda yang kaya mendadak. Santai saja. Mereka kembali ke rumah makan yang tadi. Pelayan yang sombong tadi tampaknya tidak mengenali. Siau Kuih dan Cing-Cing disambut dengan baik. Dalam hati, keduanya merasa geli. Keduanya memesan macam-macam makanan. Cing-Cing belum melakukan apa-apa sampai pesanan datang. Ia masih menunggu saat yang baik untuk bertindak. Siau Kuih makan dengan cepat dan agak terburu-buru. Cing-Cing meringis melihatnya. Ia menendang kaki Siau Kuih di kolong meja. Tak usah buru-buru, santai saja. Masa bodoh, aku sudah kelaparan. Selesai makan, Cing-Cing teringat niatnya semula, tapi pelayan yang diincarnya tidak terlihat. Ia merasa iseng karena Siau Kuih kelihatan belum selesai makan. Raku samat, goda Cing-Cing. Kau makan tiga kali lebih banyak dari aku. Aku memang tiga kali lebih lapar darimu, jawab Siau Kuih. Cing-Cing ingin menggoda lagi, tapi saat itu incarannya sedang menuju ke arah mereka. Ia membawa makanan untuk orang yang duduk di belakang Cing-Cing. Ini saatnya, pikir Cing-Cing girang. Ditunggunya sampai pelayan itu lewat di sampingnya, kemudian tanpa terlihat siapapun, dijulurkannya kaku untuk menjegal. Berhasil. Pelayan itu tersandung, makanan yang dibawanya tumpah dan mengotori pakaian salah seorang pelanggan yang langsung berdiri sambil marah-marah. Cing-Cing pura-pura tidak tahu. Dengan asik ia menonton pelayan yang masih terkapar itu dimaki-maki sebagai sidungu, tolol, otak kebau, dan sebagainya. Pelayan itu minta maaf berkali-kali. Ketika hendak membersihkan makanan yang tumpah, ia terpeleset dan justru menubruk orang yang marah-marah tadi. Cing-Cing mendengus-dengus menahan tawa. Siaokui yang selesai menghabiskan semua hidangan, memandangnya dengan bingung. Cing-Cing semakin geli. Saat itu pelayan yang kini dimarahi majikannya, menoleh. Beberapa lama mereka bertatapan. Betapa terkejut si pelayan mengenali metu bening yang jenaka. Mau apa lihat-lihat Cing-Cing mengebrak meja. Pelayan itu kaget. Dibuatnya. Begitupun Siaokui yang sedang minum. Air teh membasahi mukanya. Pelayan itu buru-buru menunduk. Ia bahkan tak berani melirik ketika Cing-Cing melangkah keluar sementara Siaokui membayar. Di luar, Cing-Cing melepaskan tawanya. Ia terbahak sampai perutnya sakit. Tawanya menular, Siaokui ikut tertawa padahal ia tak tahu apa yang ditertawakan. Kau lihat betapa pucat mukanya waktu dimarahi tersengal-sengal Cing-Cing berkata. Aduh, sampai sesak napasku menahan tawa. Oh, jadi itu sebabnya kau mengeluarkan suara-suara aneh tadi? Yang ditanya tak sanggup menjawab. Ia cuma mengangguk kemudian cekikikan lagi sampai terbungkuk-bungkuk. Tawa mereka berhenti ketika serombongan orang lewat membawa tandu. Rombongan itu berseragam kecuali yang memimpin di depan. Orang-orang menepi ketika rombongan itu lewat. Mereka berbisik-bisik. Itu pasti Un Ho Ajin yang di dalam tandu itu, yang di depan itu siapa? Un Kong Kyo, putranya, mau ke mana mereka? Ke alun-alun. Ada pagu di sana. Orang-orang berjalan ke satu arah, mengikuti rombongan tersebut. Siaw Pui dan Cing-Cing terbawa arus. Di samping itu mereka juga ingin tahu ada apa. Mereka sampai di alun-alun. Di sana sudah didirikan semacam panggung yang ditopang tonggak yang kokoh. Saat itu Un Kong Kyo sedang memberikan kata sambutan. Koma diadakan untuk meramaikan suasana. Pemenangnya akan diberi hadiah sebanyak seratus ta'al emas Un Kong Kyo berhenti sejenak. Setelah yang datang berhenti berbisik-bisik, ia melanjutkan, karena paibu ini hanya untuk meramaikan. Suasana saja, maka penggunaan senjata dalam bentuk apapun dilarang. Pertandingan hanya dengan tangan kosong. Siapa yang meninggalkan paibu atau jatuh dari panggung lebih dulu adalah yang kalah. Tetapi, apabila ada korban nyawa yang jatuh, tak seorang pun akan menanggung. Baiklah, untuk lebih singkatnya kita mulai saja sekarang. Seorang berbadan kekar naik ke panggung. Di atas, ia melempar goloknya. Sambil berdiri berkacak pinggang, ia menantang, ada yang berani melawan. Seorang lain tak kalah gagah menyusul naik. Ia menjura seraya memperkenalkan diri. Aku Teng Xiaohui, ingin bermain-main denganmu. Baik, mari kita main-main sebentar. Kedua orang itu bersiaga kemudian saling melancarkan serangan. Sebentar saja terlihat bahwa orang yang pertama hanya mengandalkan tenaga saja sementara yang bermarga Teng itu memiliki sedikit dasar ilmu silat. Banyak orang yang memang berniat merebut hadiah mengetahui hal ini. Tetapi para penonton awam yang tidak mengerti ramai bersorak-sorak saling menjagokan. Ching Ching dan Xiaohui berada di tengah-tengah penonton ini. Sayangnya mereka tak dapat melihat apa-apa karena terhalang tubuh penonton lain. Kita maju ke depan, yuk, ajak Xiaohui. Ditariknya Ching Ching menyusup di antara orang-orang itu. Setelah berkali-kali mendesak kiri-kanan, menginjak kaki orang, dan dimaki-maki, dapat juga mereka sampai ke deretan depan. Paling depan malah. Dengan demikian kini mereka dapat melihat dengan jelas sekalipun mesti mendengak karena panggung itu cukup tinggi juga. Melihat sebentar saja Ching Ching sudah bosan. Payah, celanya. Ilmu jelek begitu, apanya yang patut dilihat. Seru, kok bela Xiaohui. Ia ikut ribut bersorak-sorak. Beberapa kali pertempuran terjadi. Setelah menang, Teng Xiaohui mundur digantikan dua jago lain yang bertempur. Yang menang memberi kesempatan pada yang lain. Belakangan mereka akan saling diadu untuk menentukan yang terbaik. Care semacam ini makan cukup banyak waktu. Barangkali sampai tiga hari. Jadinya suasana di kota itu meriah selama hari-hari tersebut. Hari pertama Ching Ching betul-betul kecewa. Tidak seru omelnya ketika di penginapan. Ia sibuk mencela. Xiaohui diam saja. Ia tidak mengerti ilmu silat. Lebih baik mengiakan saja daripada ikut kena damprat. Keesokan harinya Ching Ching ikut juga ke alun-alun sekalipun di jalan ia mengancam. Kalau hari ini tidak seru lagi, aku pulang ke penginapan. Tetapi kali ini paybu tak membosankan. Banyak orang lihai unjuk kepandayan. Gadis itu tertarik sekali. Terutama kepada dua jagor dari utara dan selatan yang mengalahkan lawan-lawan mereka dengan cepat. Jagor dari utara adalah seorang pemuda shio yang berpakaian siu chai. Wajahnya tampan membayangkan kehalusan budi. Ilmunya cukup tinggi. Gerakannya lambat namun mantap dan enak dilihat. Seperti orang menari saja layaknya. Dalam setiap jurus terkandung syair-syair masyur yang dalam maknanya. Ching Ching yang pernah mempelajari sastra tingkat tinggi jadi terkagum-kagum. Memang mati yang kurang celi menganggap gorsan tangan di udara itu hanyalah perubahan-perubahan biasa saja. Lain dengan beberapa orang pejabat yang datang. Seperti juga Ching Ching, mereka mengagumi pemuda tersebut. Penghargaan mereka semakin bertambah pula setelah melihat pemuda itu menjatuhkan lawan-lawannya tanpa menyakiti. Ia hanya membuat lawannya terjatuh dari panggung dan mengakui kekalahannya. Jagoy yang satu lagi ialah seorang berusia tahun 1930-an. Badannya kurus dan jangkung. Tulang pipinya menonjol sedangkan kulitnya kuning. Ilmunya lumayan. Gerakannya cepat dan lincah sekali. Sayangnya, berbeda dengan si pemuda Shio, jagoan ini mengalahkan lawannya dengan licik dan kejam. Sehari ini sudah tiga kali ia robohkan orang. Yang seorang patah kaki, seorang bocor hidungnya, yang terakhir rompal giginya. Besok adalah hari terakhir. Tinggal empat orang pendekar yang tersisa, si pemuda Shio. Si jangkung, dan dua orang lagi yang tingkatan ilmunya tidaklah tinggi. Jadi bisa dipastikan si pemuda dan si jangkung akan bertanding. Inilah yang ditunggu orang banyak. Sepintas kelihatan keduanya setanding. Pasti bakal jadi adu kepandayan yang seru. Malamnya secara kebetulan Cincin bertemu dengan pemuda yang bernama Yochong itu di rumah makan. Rumah makan itu penuh sekali. Kabarnya paling enak di kota itu. Yochong yang datang belakangan nyaris tak jadi masih melihat tak ada meja yang tersisa. Pada saat itu Cincin yang sudah pesan tempat menyapa, Yoto Ako, kebetulan bertemu di sini. Ayo, sekalian saja ku undang minum. Yochong jadi tak enak hati melihat orang yang undang dia hanyalah bocah cilik. Ia pun menampik. Ayolah, Yoto Ako, Cincin memaksa. Sudah kepalang basah datang ke sini, tapi aku. Ayolah. Atau kau takut geleng simu turun di traktir anak kecil? Baik, kau yang bayar. Yochong mengangguk. Kemudian ia diseret Cincin ke meja tempat Siaopui sudah menunggu. Sambil menunggu pesanan datang, Cincin berbincang-bincang dengan Yochong. Yoto Ako, tadi ku lihat permainan silatmu bagus sekali, puji Cincin. Ah, biasa-biasa saja, kata Yochong merendah. Anak kecil tahu apa, sambungnya dalam hati. Aku juga melihat banyak syair masyur yang terdapat dalam jurusmu, oh ya mati Yochong melebar. Kali ini ia perhatikan lawan bicaranya. Betul-betul. Dan Danan Cincin seperti seorang Syochia. Wajahnya bercahaya. Barangkali anak seorang Wan Gwe. Kelihatannya terpelajar juga. Yochong jadi tertarik. Syair apa saja yang kau kenali? Ada beberapa, jawab Cincin. Jurus yang pertama terdapat syair bulan di atas Danauho. Lalu jurus kedua mengandung syair pohon siang di kaki bukit. Yang ketiga, Cincin nyerocos terus. Ia senang melihat Yochong terbengong-bengong. Pemuda itu keheranan betapa Cincin dapat menyebutkan syair-syair itu dengan tepat. Pandangannya berubah. Ia tidak lagi meremahkan Cincin. Laim lagi dengan siow kuih yang malah mengeluh. Pamer lagi, pamer lagi, pikirnya bosan. Ia lebih bersemangat menanti makanan yang dipesan. Celakanya, pesanan mereka tak kunjung datang, padahal sudah sedari tadi perutnya berkeriuk minta diisi. Akhirnya pesanan datang. Siow kuih yang paling senang. Tanpa sungkan-sungkan lagi ia segera mulai makan. Cincin dan Yochong, sambil makan masih juga bicara dan tukar pikiran tentang Bundan Bu. Selesai makan, Yoching ngotot mengantar sampai ke penginapan. Cincin menerima tawaran dengan senang hati. Ia belum puas bercakap-cakap dengan pemuda perlente yang bayal pendidikannya itu. Yoto aku, kau memang baik dalam Bundan Bu. Aku belum bosan menggali pengetahuan darimu, puji Cincin ketika mereka kembali ke penginapan. Cincin muai, kau pun baik dalam kedua soal itu. Tetapi belum sebaik engkau. Oh ya, aku juga lihat ilmu silatmu sangat bagus, Yoching tersenyum bangga. Yoto aku, besok kau harus hadapi jagoan ceking yang bakalan jadi lawanmu. Dia itu licik nampaknya. Kau hati-hatilah. Cincin muai, kau jangan khawatir. Aku masih bisa kalahkan dia, kata Yochong meremahkan. Ya, tapi dia itu dapat saja jatuhkan kau dengan care, tidak baik atau malah membahayakan dirimu. Yochong tersenyum lagi. Anak kecil tahu apa, pikirnya, tapi mulutnya berucap, Cincin muai, terima kasih atas perhatianmu. Cincin tidak menjawab. Ia sempat melihat senyuman sini si Yochong barusan. Eh, Yoto aku, sebenarnya kenapakah kau ikutan Pai Bu di sini? Apakah tidak punya uang? Kelihatannya kau bukan orang yang butuh uang. Apa artinya seratus ta'al emas bagimu? Tanya si Yau Kui yang sedari tadi baru sekarang ia buka suara. Uang itu bukan untukku, kata Yochong, tapi buat orang-orang yang kena musibah di daerah utara. Panen mereka tahun ini gagal. Banyak yang kelaparan. Care yang paling gampang untuk tolongi mereka adalah memberi uang. Dan bagiku care cari uang yang paling cepat adalah ikut Pai Bu. Begitu si Yau Kui mengangguk-angguk. Saat itu mereka sampai di tempat penginapan. Yoto aku, terima kasih mau mengantar kami, kata Si Yau Kui. Kami sudah repotkan kau. Ah, sudah kewajibanku. Kalian istirahatlah. Aku pun akan segera pergi. Selamat malam, kata Ching Ching dan Si Yau Kui berbareng. Yochong melangkah pergi. Kedua remaja tanggung di belakangnya memandangi sampai pemuda itu memblok di sudut jalan. Ching Ching, kata Si Yau Kui, tapi kulihat dia seolah meremahkan peringatanmu. Tak usah kau omong pun, aku sudah tahu kata Ching Ching. Sayang pemuda setampan dan sepandai dia itu suka meremahkan orang lain. Satu kali ia akan termakan kesombongannya itu. Eh, kau bilang tampan. Tampan mana sama aku tanya Si Yau Kui menggoda. Ching Ching pura-pura memperhatikan. Si Yau Kui pasang lagak. Kau Ching Ching nyengir. Kau dibandingkan si Ceking dari selatan pun masih lebih bagus. Ching Ching sengaja tidak selesaikan ucapannya. Si Yau Kui cemberut. Ia tahu apa yang bakal dikatakan Ching Ching. Makanya ia berjalan pergi meninggalkan dengan muka ditekuk. Hei, hei. Kenapa marah? Ucapanku belum selesai. Aku tahu kata Si Yau Kui ketus. Kau mau bilang aku lebih jelek dari si Ceking, kah? Siapa bilang? Aku tidak omong begitu. Kau sendiri yang anggap dirimu lebih jelek dari si Ceking. Maksudmu, aku lebih mendingan? Tidak juga. Aku mau bilang dibandingkan si Ceking denganmu lebih bagus. Si Yau Chong, Si Yau Kui meringis. Ching Ching tertawa. Tapi kau tak perlu sirik, kata Ching Ching kemudian. Ditawari 10 Yau Ching, aku akan pilih si Tolol Si Yau Kui seorang. Si Yau Kui meringis lagi. Tetapi kali ini karena senang sekaligus terharu atas ucapan sahabatnya. Keesokan harinya, alun-alun sudah penut sedari pagi. Jalan-jalan sepi. Kota. Seolah mati. Seluruh penduduk berkumpul untuk menyaksikan paibu. Bandar judi ikut sibuk membuka usaha di sana. Penduduk banyak mencoba peruntungan. Si Yau Kui tertarik sejak tadi. Matanya bolak-balik melirik ingin ikut, tapi. Ching Ching sudah buru-buru menariknya menyusup di antara orang-orang supaya dapat tempat paling depan. Pertandingan sudah mulai. Pertama-tama adalah jago selatan yang Ching melawan seorang pendekar berumur tahun 1930-an. Seperti yang sudah diramalkan, si Ching memenangkan pertandingan dengan cepat dan ganas. Hasilnya pendekar malang yang melawannya dipecundangi hingga matanya bonyok, hidungnya bocor, kaki dan tangannya patah. Orang itu semaput di atas panggung Lui Tai dan terpaksa digotong orang. Berikutnya Yochong melawan pendekar tua umur tahun 1940-an. Sekali lihat saja orang parobaya itu sudah tahu kepandayan Yochong ada jauh di atasnya. Walaupun demikian, orang itu tak mau lekas-lekas menyerah. Ia tetap menghadapi lawannya dengan gigih. Yochong yang tahu adat pun tidak buru-buru. Ia tak mau bikin malu orang tua itu sekali geberat. Jadinya mereka bertanding tidak dengan sungguh-sungguh, hanya saling memamerkan kepandayan saja. Penonton berorak-sorak riuh. Mereka tak tahu permainan di antara dua orang itu. Mereka kelihatan begitu bersungguh dalam serangan maupun pertahanan. Akibatnya pertempuran berjalan lebih lama. Ching-Ching mulai kekhawatir. Sudah pasti pertempuran ini dapat dimenangkan oleh Yochong. Cepat atau lambat pemuda itu akan menang. Namun semakin lama pertempuran berarti semakin kurangnya tenaga. Sungguh gawat bagi Yochong pada saat ia harus betul-betul melawap si ceking gelap. Yochong menyadari hal ini. Sebelum tengah hari ia harus cepat memenangkan pertandingan. Kalau tidak, waktu istirahat akan sangat sempit. Belum tentu ia akan dapat kumpulkan tenaga dan konsentrasi yang terbuyar. Memikir demikian, Yoching mempergencar serangannya. Walaupun tidak mengarah ke tempat-tempat berbahaya, lawannya cukup terdesak dan sambil menangkis terpaksa melangkah mundur sampai mepet ke tepi panggung. Pada suatu kesempatan bagus, Yochong memukul ke arah dada. Lawannya menangkis. Perhatiannya terarah untuk melindungi tubuh bagian atas. Sayangnya pukulan ini hanyalah pancingan. Pada saat bersamaan, Yochong menyapu ke bawah. Yochong sengaja pelankan gerakan supaya lawannya sempat menghindar. Si pendekar parobaya itu memang menghindar dengan berpoksai di udara ke arah belakang dan ia mendarat dengan mantap di sebelah bawah panggung. Penonton bersorak. Cing-cing bertepuk paling keras. Ia sungguh salut pada Yochong. Sesuai dengan aturan permainan, dengan turun dari panggung saja, orang sudah kalah. Tapi kali ini tanpa serasa malu, soalnya sekalipun pukulan Yoching tidak ada yang mendarat telat. Setelah berbasa-basi, kedua pendekar itu menyingkir. Yochong sempat beristirahat sejenak. Ia menggunakannya untuk siulian sejenak, mengumpulkan tenaga dan konsentrasi. Cing-cing dan Xiao Kui menjaga di sampingnya. Lewat tengah hari, pertandingan antara Yochong dan si Ceking akan segera dimulai. Cing-cing sempat wanti-wanti sekali lagi. Yoto Ako, hati-hatilah terhadap senjata rahasia. Apa maksudmu Yochong malah bertanya. Si Ceking bukan orang yang mau mengalah begitu saja. Ia akan gunakan segala. Care untuk menjatuhkanmu. Kalau perlu, membunuhmu dengan care, tidak jujur. Oleh sebab itu, kau waspadalah. Xiao Moai, kau janganlah cemas. Kau sendiri katakan ilmuku ada setingkat lebih tinggi dari si Ceking itu, Kanyo Chong menyahuti. Tapi, Cing-cing tak sempat bicara. Tanda sudah dibunyi Kanyo Chong harus segera naik panggung. Pemuda itu berjalan dengan mantap dan gagah. Begitupun si Ceking lawannya. Berjalan dengan kegagahan yang dibuat-buat. Malah lucu jadinya. Kelihatannya seperti jerangkong yang berjalan, ketamplingan. Kedua jago itu saling memberi hormat. Mereka juga memperkenalkan diri masing-masing. Ternyata si Ceking dari selatan itu bergelar Lemtai Kim Tiao. Bersama dengan adiknya Lemtai Hak Tiao, mereka dikenal sebagai Lemtai Siang Tiao. Ketika keduanya memulai Paibu, penonton tenang sama sekali. Setelah beberapa saat, barulah mereka hiruk-pikuk saling menjagokan jago masing-masing. Tidak sedikit pula yang langsung pasang taruhan untuk kedua jagoan itu. Si Au Kui yang sedari tadi sudah tertarik jadi tergoda. Ia melirik ke arah Cing-cing yang asyik memperhatikan jalannya Paibu. Kalau aku minta izin, Cing-cing mana membolahkan? Ah, ku bohongi sajalah, pikirnya. Cing-cing panggilnya agak keras. HMM, sahut Cing-cing tanpa menoleh. Aku ke sana dulu. Mau apa mau buang air? Ya, baiklah. Jangan lama-lama tidak. Si Au Kui menyusup ke bagian sebelah belakang tempat orang yang sedang bertaruh bergerombol. Cing-cing tidak kelihatan di antara orang banyak. Si Au Kui merasa aman. Ia mendekati kerumunan orang yang sedang sibuk pasang taruhan. Ini, aku tiga tak luntuk Kim Tiao. Aku juga tiga tak luntuk si pemuda. Aku ikut untuk Kim Tiao. Aku juga. Ini uangnya. Tunggu, tunggu. Aku juga ikut teriak Si Au Kui. Orang-orang itu menoleh kepadanya. Eh, anak kecil mana boleh ikutan boleh saja. Kalau aku punya uang, kau mau apa tantang Si Au Kui? Biarkan dia ikut, kata bandar. Coba, bocah, mana uangmu? Nih, sepuluh ta'al. Aku pasang Yot Chong, si Yut Chai itu. Eh, kecil-kecil sudah rail, seorang terkekeh-kekeh. Nih, aku juga tiga tak luntuk si Ceking. Selesai memasangkan uangnya, Si Au Kui kembali ke samping Cing-cing. Ia tinggal menunggu hasil. Ia hampir yakin Yot Chong bakal menang. Makanya, hampir semua uang dipertaruhkan. Sisanya tinggal beberapa ta'al saja di dalam kantung uang. Dari mana saja? Lama betul, On Mel Cing-cing. Maklum, penuh orang sih. Aku kan harus cari tempat yang aman, SST. Lihat tuh, si Ceking mulai terdesak. Benar, di panggung, Yot Chong memang mulai berada di atas angin. Serangannya yang lambat tidak membuatnya keteter. Justru bikin lawan bingung, kelihatannya pertahanan pemuda itu terbuka, tetapi bila diserang selalu lolos. Wajah Kim Tiao yang kuning pucat jadi kemerahan karena marah dan malu. Tadi ia sudah sesumbar mengalahkan pamusa itu dalam beberapa jurus saja. Sekarang, sudah hampir 200 jurus, bukan saja ia belum memenangkan pertandingan, malah berada di bawah angin pula. Kim Tiao juga mendengar beberapa orang berteriak melecehkan. Hal ini mengobarkan amarahnya. Namun juga bikin perhatiannya terbagi dan gerakannya jadi kacau. Satu pukulan telak dari Yot Chong bikin dadanya sakit sekali. Ia undur beberapa langkah. Matanya menyipit. Memang ia tak sampai muntah darah, tapi kepalanya sempat pusing beberapa saat. Penonton bersorak menjago Yot Chong. Pemuda itu tersenyum penuh kemenangan. Kim Tiao kesal bukan main. Dalam pandangannya ia sudah dipermalukan di depan banyak orang. Ia harus balas. Ia harus kalahkan Yot Chong segera, dengan care apapun. Tetapi ia harus hati-hati, jangan sampai orang tahu akan kecurangannya. Otak Kim Tiao berputar. Melihat keadaan sekarang, tampaknya tak banyak orang berkepandaian tinggi yang menonton. Apabila ia berbuat curang, paling-paling cuma adik seperguruannya yang melihat. Adiknya itu apsti membelatan tak tega melapor atau mempermalukannya. Memang adiknya itu terlalu jujur, tapi tidaklah goblok untuk permalukan nama perguruan di depan banyak orang. Kim Tiao mengambil keputusan. Setelah memperbaiki kuda-kuda, ia mulai menyerang dengan cepat. Hampir tanpa pertahanan sama sekali. Yot Chong yang hati-hati mengira ada jebakan dan tidak gunakan kesempatan untuk balas menyerang. Ia hanya bertahan dan bertahan. Kim Tiao senang. Rencananya akan berjalan lancar. Sambil melompat berputar, ia lancarkan serangan ke dada atas Yot Ching. Bersamaan dengan itu, ia luncurkan jarum emas dari mulutnya ke arah leher. Yot Chong yang melindungi dada sempat melihat senjata rahasia yang dilontarkan musuh. Hei serunya kaget. Curang teriak seorang tapi suaranya tenggelam oleh sorak penonton. Yot Chong merasakan lehernya ditembus barang yang tipis halus. Tangannya bergerak memegangi leher. Kim Tiao tidak sia-siakan waktu. Ia segera lancarkan pukulan berantai ke arah dada kemudian dengan kedua telapak tangan memukul kepala Yot Chong. Kemudian sekali lagi lancarkan tendangan berputar ke kepala lawan. Yot Chong jatuh tak bergerak dengan kepala retak. Sejenak penonton hening. Namun saat berikutnya sorak mereka membahana memekatkan telinga. Kim Tiao kebutkan debu dari bajunya lantas menjura kepada penonton yang. Masih juga sorak-sorai. Curang teriakan seseorang disertai hikang mengatasi suara lainnya. Lagi-lagi penonton sepi. Kim Tiao mencari-cari asal suara itu. Matanya terpaku ke sosok tubuh mungil yang melotot menantang. Eh, bocah kecil, atas dasar apa kau tuduh aku tanya Kim Tiao. Hatinya yang sempat gentar kembali tenang melihat hanya bocah kecil yang berani. Teriak-teriak. Kau gunakan senjata rahasia untuk kalahkan Yoto aku. Dasar manusia licik cincin-cincin berteriak. Eh, eh, punya hubungan apa kau dengan pemuda ini sampai begitu sewot. Lagi pula semua orang melihat, dia mati gara-gara kepalanya bocor oleh tendanganku, sangga Kim Tiao. Aku tidak ada hubungan. Hanya sebatas kawan. Tapi aku menuduh dengan bukti. Suruh saja orang periksa. Pasti di lehernya ada titik bekas ditembus jarum emas. Jarumnya pun masih di situ. Orang-orang berkasak kusuk bikin suasana agak gaduh. Saat itu siyao kui menerobos ke belakang. Wajah Kim Tiao pucat pasi. Tapi otaknya masih berputar. Ia tersenyuh sinis dan berkata, Eh, bocah, kau salah duga. Kalau tak percaya, periksalah sendiri olehmu. Huh, manusia tak berbudi, kau pikir aku tak tahu akal-akalanmu yang busuk. Begitu aku periksa dan tunjukkan bukti, kau akan tuduh aku mengada-ada dan memfitnahmu. Baik, kalau kau tak mau, aku akan tunjukkan sendiri padamu. Manusia busuk, kau jangan bergerak. Biar saja pihak luar yang periksa, tukas cing-cing. Biarkah aku mencoba bertindak adil antara kalian, seorang pemuda maju. Dialah Unkongko. Pemuda itu membungkuk di depan mayat Yeochong. Ia memeriksa agak lama. Kemudian ia perlahan berdiri. Orang-orang yang berbisik-bisik gamgan menunggu. Keputusan. Unkongko menarik napas dulu sebelum berkata, Aku melihat jarum emas menyembul dari luka Yeochong, namun aku tak dapat mencabutnya. Biar aku yang lakukan, seorang tinggi besar dengan kulit coklat terbakar matahari melompat ke panggung. Su Tae-e Kim Tiao berbisik, nyaris tak terdengar, tapi cing-cing sempat melihat gerak bibirnya. Dengan pandang curiga ia memperhatikan orang yang baru muncul tersebut. Orang itu membungkuk dan menepuk leher Yeochong. Kim Tiao sudah senyum-senyum. Adiknya pasti membrela dan membuat kepala jarum yang menyembul memakin melesat. Berarti tak ada bukti menuduhnya. Tau-tau si tinggi besar berbalik. Tangannya mengacung memperlihatkan sebatang jarum yang berlumur darah. Orang berseru-seru kaget. Tetapi yang paling terkejut adalah Cing-cing dan Kim Tiao sendiri. Su Tae-e, kau, kau, Kim Tiao terbata. Su Heng, kita adalah golongan putih. Kenapa kau sampai hati turunkan tangan jahat pada orang yang tak bersalah? Apalagi pemuda ini kelihatan orang baik-baik pula. Aku sungguh kecewa padamu, si tinggi besar yang bergelar lem hei hek Tiao turun dari panggung meninggalkan si Cing-cing yang terpana. Aku minta ganti rugi, terdengar suara dari belakang. Siao Kui berlari maju dengan muka merah. Ia naik ke atas panggung dengan memanjat tiang penyangga. Itu pun dengan susah payah. Kelakuannya bikin beberapa orang tersenyum geli. Siao Kui berdiri di hadapan Kim Tiao dengan nafas ngos-ngosan. Mau apa bentak Kim Tiao garang? Pokoknya ganti. Semestinya aku menang taruan. Gara-gara kau yang berlaku curang, uangku hilang. Bandarnya minggat lagi, kini orang-orang tertawa. Siao Kui, turun perintah Cing-cing. Ha, rupanya kau ada hubungan dengan bocah kurang ajar ini. Kau pun perlu diajar adat, Kim Tiao menendang. Refleks Siao Kui menghindar ke samping. Gayanya lincah dan cepat. Beberapa orang menyangka bocah itu setidaknya punya dasar ilmu silat. Apalagi pakaiannya seperti seorang anak hartawan. Kim Tiao bergerak lagi. Tangannya menampar. Kali ini Siao Kui menunduk sambil lindungi kepala. Orang-orang bersorak. Wajah Kim Tiao memerah, merasa dipermainkan. Darahnya bergolak. Cing-cing memandang khawatir. Ia takut kalau-kalau Kim Tiao mati gelap. Tapi ia heran juga betapa Siao Kui bisa menghindar. Kecurigaannya timbul. Jangan-jangan Siao Kui bisa silap juga. Karenanya, ia diamkan saja sementara. Bocah kecil, kau minta dihajar bentak Kim Tiao. Bocah besar, kau gantikan dulu kerugian ku Siao Kui balas perteriak. Ini, rasakan Kim Tiao memukul. AWW Siao Kui berteriak seraya berlari menghindar. Setan cilik maki Kim Tiao. Eh, dari mana kau tahu namaku Siao Kui? Malah bertanya luhu. Mengira Siao Kui sengaja putar balikan kata Kim Tiao, penonton malah bersorak dan tertawa-tawa. Ketegangan akibat matinya Yochong mencair akibat tingkah Siao Kui yang ketolol-tololan. Sebaliknya, Kim Tiao saking marah, memukul serabutan. Penonton tambah terbahak melihatnya. Siao Kui yang kebuakan menghindar. Ia kena ditempeleng dan ditendang beberapa kali. Anjing kecil, kau rasakanlah Kim Tiao menempeleng lagi. Tapi Siao Kui keburu jatuhkan diri hingga tangannya cuma kena angin. Kau bilang anjing kecil, ya anjing kecil, Siao Kui menerangkak-rangkak sambil meniru-niru salak seekor anak anjing. Gila Kim Tiao berteriak saking bingung. Saat itu Siao Kui mengincar betisnya dan berhasil mencabik rain celana Kim Tiao dengan giginya. Tanpa sadar Kim Tiao menghindar. Siao Kui mengejar. Jadilah mereka uber-uberan di atas panggung. Yang menonton terbahak sampai terguling. Seluruh tempat itu bergetar karena mereka. Cing-cing pun iktu cekikikan. Kunyuk bau, mampuslah kau teriak. Kim Tiao teraya menendang. Siao Kui meringis. Ia berdiri. Kau bilang kunyuk, ya kunyuk, sekarang anak itu berjingkerakan mengitari Kim Tiao. Saking marahnya, Kim Tiao melupakan ilmu silatnya. Ia mengejar hendak menangkap Siao Kui tetapi gerakannya tanpa didasari ilmu silat sedikitpun. Kim Tiao menubruk-nubruk berkali-kali, tetapi Siao Kui berhasil menghindar walaupun beberapa kali bajunya tercabik. Sekali Kim Tiao menubruk. Lagi-lagi Siao Kui menghindar. Kim Tiao menubruk angin. Keseimbangannya hilang. Ia jatuh pada kedua tangan dan lutunya. Tanpa sia-siakan kesempatan, Siao Kui naik ke punggung Kim Tiao. Berpegangan pada baju orang yang ditungganginya, Siao Kui melonjak-lonjak. Tentu saja Kim Tiao gondok bukan main. Ia berusaha menjatuhkan Siao Kui dengan mengebas-ngebaskan badan sambil merangkak-rangkak, tapi Siao Kui tenang-tenang saja. Walau badannya oleng ke kiri ke kanan, tetapi pegangannya cukup kuat. Kim Tiao berdiri. Siao Kui buru-buru memeluk leher orang sehingga tidak terjatuh. Dengan satu tangan memeluk leher Kim Tiao, tangannya sebelah lagi. Mengacak-acak rambut orang itu. Kini penampilan keduanya berantakan tak ketahuan rupanya. Hal ini semakin menambah gelak penonton. Kim Tiao berusaha menjatuhkan Siao Kui. Tetapi semakin didorong, pegangan Siao Kui makin kuat. Jadinya Kim Tiao tercekik sendiri. Bosan berada di punggung Kim Tiao, Siao Kui merosot turun seperti turun dari pohon. Ia langsung berlari dikejar. Sayangnya Siao Kui sudah kecapaan. Dengan mudah ia ditangkap dan dihajar Kim Tiao habis-habisan. Orang berteriak-teriak supaya Siao Kui dilepaskan. Siao Kui sendiri, walaupun sudah setengah mati, masih berontak, mencakar, dan menggigit. Kim Tiao seolah tidak merasakan. Hentikan tanpa seorang pun menyadari, tau-tau cing-cing sudah berada di panggung. Oh, kau juga minta dihajar. Baik, kau tenanglah di situ dengan gemas Kim Tiao membanting Siao Kui ke lantai. Manusia jahat. Percuma kau belajar silat dan mengaku aku sebagai golongan putih. Anak kecil pun tak kau ampuni. Barangkali gurumu tak mengajar adat padamu. Lam Hai Hak Tiao melompat naik. Panggung terasa bergetar ketika ia mendarat. Bocah, kalau kau marah karena suhengku berbuat curang, aku tak ikut campur. Tapi kalau kau bawa-bawa nama guruku dalam urusan ini, aku tak berakalan tinggal berpangku tangan, katanya. Cing-cing tak menjawab. Ia membantu Siao Kui berdiri dan menyuruhnya turun. Siao Kui menurut dengan mulut berdesis-desis menahan sakit. Di bawah panggung, orang-orang menyambutnya sebagai pahlawan menang perang. Ada yang mengipasi, memberinya minum, memijiti, memeriksa lukanya, dan bermacam lagi. Siao Kui diam saja. Ia tak menolak dimanjakan seperti itu. Cing-cing kembali menghadapi Hak Tiao dan suhengnya. Matanya yang membelalak bersinar marah. Bibir mungilnya menipis. Bentaknya, oh, rupanya kau mau bela. Suhengmu, ya. Huh, tak ku sangka lemtai siang tiao tak lebih dari sepasang siau jim tak tahu adat. Bocah, ku harap kau tarik kembali kata-katamu. Kalau tak mau, bagaimana cing-cing menantang? Aku terpaksa ajar adat padamu. Huh, justru kalian yang perlu diajar adat. Baik, jangan salahkan aku kalau nanti menghajarmu, kata Hek Tiao. Jangan salahkan aku juga kalau kau babak belur balas cing-cing. Seluruh penonton berbisik-bisik. Nama lemtai siang tiao memang belum begitu dikenal, tetapi setidak-tidaknya mereka sudah dapat gelar dan tak dapat. Dipandang enteng, sedangkan dua anak ingusan ini sungguh nekat, berani melawan mereka. Eh, bocah kecil, nyalimu sungguh besar. Aku salut padamu, puji Hek Tiao. Bocah besar, aku pun sempat salut padamu karena tak segan berlaku jujur, balas cing-cing. Bocah kecil, aku tak suka turunkan tangan jahat. Begini saja. Sesuai aturan, siapa turun duluan, dia yang kalah. Baik sambut cing-cing. Bukan itu saja. Kalau kau kalah, kau harus tarik kembali penghinaan pada guruku dan harus kuih dan memanggilku tia-tia. Hihihi, aku tak keberatan punya anak pemberani macam kau, bocah. Cing-cing dan mereka yang menonton terperangah. Hek Tiao ini sungguh orang yang berbelas kasihan. Sudah dimaki orang, malah balas memuji. Nyatalah tuduhan pukul rata disamakan dengan suhengnya salah sama sekali. Penghargaan cing-cing terhadap Hek Tiao bertambah saja. Hatinya yang membara dingin seketika. Ia tahu, mudah saja untuk mengalahkan Hek Tiao, tapi ia tak berminat lagi. Namun untuk segera mundur dan mengaku kalah, tentunya merupakan pantangan bagi gadis angkuh itu. Karenanya, ia mengangguk setuju. Tunggu dulu tahu-tahu siya kuih berteriak. Bagaimana kalau kau yang kalah serunya pada Hek Tiao? Terserah jawab Hek Tiao singkat. Kalau begitu, jika kau kalah, kau harus panggil popa padanya usul siya kuih. Enak saja cing-cing menukas. Kau pikir aku suka jadi nenek-nenek? Ya sudah, panggil ie-ie sajalah, kata siya kuih lagi. Cing-cing hendak membantah, tetapi Hek Tiao keburu menyetujui. Haha, baiklah, itu cukup adil. Tapi, cing-cing keberatan. Yang ku katakan pantang ku tarik lagi, potong Hek Tiao. Baik. Siya kuih, tunggulah, nanti kau akan dapat bagian juga omel. Cing-cing. Bocah cilik, kau lebih mudah. Mulailah duluan. Hek Tiao memasang kuda-kuda yang kokoh. Ia menunggu serangan. Cing-cing tidak buru-buru. Ia malah berdiri santai berpeluk tangan, memandangi lawannya. Hek Tiao masih menunggu. Untuk menyerang duluan ia merasa sungkan. Untuk bergerak pun akan turunkan gengsi. Badannya tegang dan pegal dikarenakan kuda-kuda yang seolah memakunya ke lantai. Lama mereka berdiri saling tatap. Penonton di situ mulai tak sabar. Ada yang ribut membakar supaya cing-cing segera mulai. Ada yang mengejek mengira gadis itu jari menghadap Poi Hek Tiao. Ada lagi yang pasang taruan. Haa, ayo taruan. Lima tael. Hek Tiao pasti bikin anak itu babak belur. Kata seorang yang berdiri dekat Siao Kui. Aku pegang bocah dekat itu dua tael. Mana bisa bocah itu menang. Nih, aku pasang tiga tael untuk Hek Tiao. Aku juga tiga tael. Seorang kait menyeruat. Hi, aku enam tael pada si hitam itu, kata seorang bermuka bopeng. Siao Kui mendengar pertaruhan itu. Mendapati lebih banyak yang menjagoi Hek Tiao daripada cing-cing, ia jadi gusar sendiri. Huh, kalian bakal hilang banyak. Nih, aku punya lima tael, ku pasangkan semua untuk istriku, katanya. Istrimu. Hi, bocah, kecil-kecil kau sudah punya istri, kata seorang petaruh. Iya, dia itu istriku, kata Siao Kui sambil menunjuk cing-cing di panggung. Orang-orang di sekitarnya tertawa. Pantas dia begitu galak waktu membelamu, jelas. Istriku itu bukan orang sembarangan. Baiklah, kau taruhkan untuk istrimu itu. Siap-siap saja kelaparan beberapa hari. Ku jamin, istriku menang, Siao Kui menyombong. Saat itu cing-cing belum juga bergerak. Para petaruh lain melecehkan Siao Kui. Tuh, lihat istrimu. Barangkali di juri melawan Hek Tiao itu. Eh, itu istriku sedang tunjukkan kesabaran, tahu, bela Siao Kui. Padahal dalam hatinya ia sendiri keheranan dan mulai ragu. Beberapa orang mulai menguap karena bosan menunggu. Siao Kui mulai khawatir. Jangan-jangan cing-cing. Guberak. Suara keras terdengar dari atas panggung. Semua terkejut. Hek Tiao telah rubuh di atas panggung dalam keadaan kuda-kuda. Badannya kaku, matanya melotot, tangannya mengepal teracung, tetapi ia diam tak bergerak. Kim Tiao Su Hengnya terkejut dan segera melompat untuk memeriksa. Cing-cing menggeliat. Badannya berkeretekan. Aduh, badanku pegal, geluhnya. Di bawah, Siao Kui melompat-lompat girang. Ia mengumpulkan uang hasil taruhannya, penuh sekantung. Sayang, aku cuma bertaruh dua tael, gerutu satu-satunya orang yang bertaruh untuk cing-cing selain Siao Kui. Nih, ku bagi, kata Siao Kui. Kalian lihat sendiri, tanpa bergerak saja. Istriku dapat robohkan orang itu, apalagi kalau kepandainya dikeluarkan semua, bisa gempa bumi. Sambil nyengir senang, Siao Kui lantas hampiri cing-cing yang duduk selonjor di panggung dan memegang bahu gadis itu. Mau apa kau cing-cing kaget dan menghindar? Kau mestinya pegal. Biar ku pijit. Orang-orang tersenyum melihat kelakuan dua bocah itu. Mereka tak percaya omongan Siao Kui dan anggap keduanya kakak adik. Paling tidak saudara seperguruan. Kim Tiawi yang tak berhasil menyadarkan adiknya menjadi panik dan kalap. Bocah iblis, anak setan, ilmu siluman apa yang kau gunakan untuk rubuhkan sute aku? Tanya sendiri sama sute emu, Siao Kui menyaut. Siluman iblis maki Kim Tiaw. Lantas saja ia menyerang untuk membuat hancur kepala cing-cing.